ikut materi farmacognosi lanjutan bab yang kelima sekarang season yang kedua bab kelima tentang simplicia hewani lanjutan dari season yang pertama season yang kedua kita langsung masuk ke yang yang ketiga atau cera alba nama lain malam putih white beswek desit BSW nama hewan asal abismalifera air dan spesies lain keluarga api daik jatutama atau isi mirisin atau mirisin palmitat asam serotinat serasin atau campuran parafin asam milisinat dan seri lalkohol penggunaan bahan dasar untuk salep pemberian masa padat lapisan tipis pening warna putih kekuningan dan baunya lemah bagian yang digunakan malam dari sarang lebah yang telah dibersihkan dan dibutihkan terlebih dahulu sediaan yang terdapat disana adalah maethylis salisilatis ungentum yang kedua ungentum leniens terus di layar monitor siswa-siswi semua di pocok paling kanan babak contohkan ini adalah salah satu sediaan dari cera alba kemudian selanjutnya adalah lanjutan dari cera alba itu tersendiri cara memperolehnya malam putih berasal dari malam kuning yang dibutihkan terlebih dahulu malam ini dibutihkan dengan cara di jemur dan berbentuk pita-pita tipis saat ini malam putih diperoleh dengan mengoksidasi malam kuning dengan hidrogen peroksida kalium permanat atau benzoil peroksida penyimpanan dalam wadah yang tertutup baik itu pun juga ini gambar dari cera alba kemudian selanjutnya adalah yang keempat cera falapa nama lain malam kuning atau yellow bass wax nama hewan asal adalah apis mali verael keluarga api dai zat utama atau isi mirisin mirisin palamitat terus asam serotinat serasin campuran parafin asam melisinat merisil alkohol hidrokarbon heptakosan dan bentrakontan penggunaan bahan dasar untuk pembuatan sediaan salep pemberian zat padat jika dingin agak rabu jika hangat menjadi plastis bekas pertahan buram dan borer putir warna coklat kekuningan bau enak seperti madu bagian yang digunakan malam yang telah dibersihkan dari sarang apis atau lebah sediaan okulenta hidra yiri oksidi flavi atau yang disebut dengan disingkat FOI penyimpanan dalam wadah tertutup baik kemudian ini adalah gambar dari seraf lava seraf lava disini yang mau mencontohkan ini adalah yang sudah di dalam kemasan kemudian yang selanjutnya yang kelima cetaceum nama lainnya adalah cetaceum spermaceti nama hewan asal setel makrocefalus fisiter kathodon L dan hiperodon australos miller keluarga fiseteridae zat utama atau isi setin atau setil palentat setil stearat setil oleat setil aurat setil miristinet dan setil alkohol penggunaan bahan dasar untuk sediaan salep, pemerian, masa haplur, bening, licin, warna putih, mutiara, bau dan rasanya lemak bagian yang digunakan malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat pada kepala lemak dan bagian pada badan ikan sediaan ungentum linens fn kemudian di pocok paling kanan ini adalah cetaceum bentuk dan sediaannya seperti ini bisa dilihat siswa siswi semua ini adalah bentuk sediaan dari cetaceum selanjutnya 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 cara memperoleh hewan menyusui ini memiliki kepala yang besar bagian atas kepala berisi cairan yang setelah mati menjadi padat putih seperti bunga karang masa tersebut merupakan campuran cetaceum dan minyak lemak cetaceum murni diperoleh melalui pemerasan, pencucian, dengan soda, dan lain-lain penyimpanan dalam wadah tertutup baik selanjutnya yaitu yang keenam gelatinum atau nama lain adalah gelatina atau gelatin yang terutama atau isi glutina yang tersusun atas glikokol leusin, prolin, asam glutamat, glisin, arginin, alanin, asam asparokinat, vanilalanin, oksiprolin, dan istidin penggunaan berdasar jangkang kapsul, dasar salep, dan cairan transfusi pemerian berbentuk lembaran kebingan serbuk atau putiran tidak berwarna atau kegumingan pucat, bau dan rasa lemah bagian yang digunakan protein yang diperoleh dari bahan kolagen sediaan beta-metasoni sremor fn chloramphenicoli ungentum fn tramicillanonyacetonidi sremor fn dan jensi ungentum fn seperti yang bapak sudah contohkan di sesi pertemuan yang pertama kemarin itu sudah ada literatur video yang sudah bapak share di google classroom yang bapak contohkan kemarin di video yaitu kemanfaatan dari simlesia hewani yaitu ikan tuna dan ikan dari patin itu yang diambil kulitnya untuk dijadikan dasar jangkang dari kapsul karena memiliki beberapa sediaan atau fungsi saat utama isi yang cukup baik selanjutnya adalah gelatinum keterangan gelatin adalah protein yang diperoleh sari bahan kolagen ada dua macam tipe gelatin yaitu tipe A dengan titik isoelektrik pada pH 7-9 tipe B dengan titik isoelektrik pada pH 4,7-5,0 kualitas dan sifat gelatina ditetapkan berdasarkan perbandingan antara gluten dan kloridin yang terkandung dalam gelatin makanan dapat dibuat dari tiga sumber utama yaitu tulang-tulang yang sudah bersih kulit babi yang baru dibekukan dan kulit sapi muda tulang yang diperoleh dengan asam klorida menghasilkan garam kalsium yang larut dalam osain osain dan kulit sapi mudah jika diolah dengan kabur memberikan kolagen kotor yang setelah dimurnikan pada pH 5-6 menghasilkan gelatin tipe B Gelatin tipe B yaitu titik iso elektriknya adalah pH 4,7-5,0 kulit babi yang diolah dengan asam klorida dan disari pada pH 3,5-5 menghasilkan lemak dan gelatin tipe A tipe A disini yaitu dengan titik iso elektrik pH nya berkisar antara 7-9 penyimpanan dalam wadah tertutup baik kemudian setelah selanjutnya adalah Lumbericus rubellus nama lainnya adalah red aetherworm ekstrak cacing tanah nama hewan asal adalah Lumbericus rubellus keluarga lumbirisidae jatuh tamatoisi protein sampai dengan 76% vitamin B12 dan vitamin E penggunaan suplemen untuk infeksi saluran pernafasan saluran pencernaan dan menurunkan kolesterol serta hipertensi pemerian cacing yang hidup di tanah berwarna merah coklat atau merah ungu panjang umumnya 4-10 cm bagian yang digunakan ekstrak kering seluruh bagian cacing sediaan kapsul Vermin atau Vermindo International Avia penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan pada hasilnya selanjutnya yaitu yang kedelapan meldeparatum nama lain madu murni nama hewan asal abis malivirael keluarga abidai jatuh tamatoisi adalah yang pertama gula invert apa itu gula invert gula invert adalah gula yang terjadi karena pengurian sakarosa yang memutar bidang polarisasi kekiri gula invert tidak dikehendaki dalam pembuatan sirup karena lebih encer sehingga mudah berjemur dan berwarna tua atau berbentuk karamel kemudian ada pengertian dari sakarosa kemudian dextrin abu air jat astiri aromatik dan asam semut sedikit penggunaan sumber hidrat arang yang mudah dicerna reduktor dalam sediaan pero dan memperbaiki rasa korigen saboris pemerian cairan kental seperti sirup bening warna kuning muda sampai coklat kekuningan rasa manis khas dan bau enak jika dipanaskan diatas penangas air bau menjadi lebih kuat tetapi tidak berubah bagian yang digunakan adalah madu luksilat selanjutnya masih tentang meldeparatum cara memperolehnya madu yang diperoleh dari sarang abis dimurnikan dengan pemerasan di bawah suhu 80 derajat celsius lalu dilamkan kotoran yang mengapung diambil kemudian madu diencerkan dengan air secukupnya hingga bobot memenuhi persyaratan jenis-jenisnya di mesir dan dari abis fasciata di senegal dari abis adamsoni di afrika dari abis kapra dan abis sesuku telah di madagaskar ada abis unicolor di india dari abis dorsata atau abis indikata atau abis florea madu air halus adalah madu yang diperoleh tanpa pemerasan tetapi dibiarkan mengalir dari sarang lebah jika dipungsikan memberikan madu yang paling jernih virgin honey adalah madu yang diperoleh dari sarang yang belum pernah terbuka jadi terjaga ke hygienisannya atau virgin honey penyimpanan dalam wadah tertutup baik slide selanjutnya adalah yang kesembilan tritirodium nama lain tirodia nama hewan asal serbu kering dan kelencar tiroid binang menyusui telah dibersihkan dari jaringan pengikat dan lemak jatutamatoisi tiroxin tiyodotirosin monoyodotirosin persyaratan kadar kadar yodium yang terikat sebagai senyawa organik tidak kurang dari 0,17% dan tidak lebih dari 0,20% pengurian antipotirodium kerdil dan milseodema pemerian serbuk warna kekuningan hingga coklat bau lemah mirip bau daging rasanya asin setiaan tiroidi kompresi FI atau farmacope Indonesia penyimpanan dalam wadah tertutup baik terlindung dari cahaya kemudian slide selanjutnya adalah sudah selesai ya terima kasih lanjut ke bab yang keenam nanti bapak akan membahas di pertemuan selanjutnya bab keenam simplicia dari mineral terima kasih sudah mempelajari kutipan kali ini jagalah kesehatan dan semangat belajar selalu berinovasi dan lakukan untuk saat ini hingga nanti karena kalian generasi penerus kesehatan dan farmasi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh you can do it selamat menikmati terima kasih